Heiho, PopGangs! Youtube, Youtube, Youtube lebih dari TV Youtube, Youtube, Youtube lebih dari TV Hati-hati, gue gak pernah basa-basi, sebentar lagi posisi kita berganti Susah ya ternyata ngrep? Yaudah, itu bagiannya Andovi sama Jovial aja deh Nah, gimana PopGangs, kamu setuju gak sih sama lagu yang dibawakan sama para ganteng-ganteng tapi swag ini? Yang lebih suka nonton yang mana, Youtube atau TV? Nah, sehubungan sama itu, kali ini Daftar Populer mau bahas nih perkembangan siaran TV di Indonesia Stasiun TV pertama di Indonesia pastilah televisi Republik Indonesia atau TVRI Nah, TV pemerintahan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno menjelang pagelaran berskala Asia Yaitu Asian Games keempat yang diadakan di Stadion Utama Senayan, Jakarta Pemerintah bahkan sampai membagikan 10 ribu buat TV yang disebar ke seluruh Indonesia Agar seluruh rakyat Indonesia juga bisa menonton ajang tersebut Nah, sudah 57 tahun nih TVRI menghiasi layar kaca kita hingga kini Dan mengalami perubahan logo beberapa kali Nah, zaman kamu nonton TVRI, waktu logonya yang mana nih? 27 tahun setelah TVRI diresmikan, akhirnya stasiun TV swasta pertama pun muncul Yaitu Raja Wali Citra Televisi Indonesia alias RCTI RCTI pertama mengudara pada tanggal 13 November 1988 Dan diresmikan setahun kemudian Dan kala itu siaran RCTI hanya dapat ditangkap oleh pelanggan Yang memiliki decoder dan membayar yuran setiap bulannya Kalau sekarang sih udah bebas ya nontonnya Pake antena UHF atau streaming juga ada Ada yang masih ingat sama slogan paling hits RCTI? Yap, RCTI oke Pasti kamu oto nunjukin jempol kan? Setelah RCTI mengudara dan mendapat banyak respon penonton Stasiun TV swasta kedua yang hadir di Indonesia adalah SCTV Singkatan dari Surya Citra Televisi Nah, awalnya nih SCTV adalah singkatan dari Surabaya Sentral Televisi Yang melakukan siaran percobaan pada tanggal 1 Juni 1990 di Surabaya Kemudian akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1990 di Surabaya Nah, setelah itu kantor SCTV beberapa kali berpindah SCTV memiliki 42 stasiun transmisi Yang mampu menjangkau lebih dari 133 juta penonton televisi di Indonesia Apakah kamu salah satu penonton setia SCTV? Nah, generasi jaman now kayak kita-kita ini mungkin udah gak kenal ya Sama televisi pendidikan Indonesia alias TPI Nah, stasiun TV swasta ketiga di Indonesia ini diluncurkan pertama kali Pada tanggal 23 Januari 1991 Nah, TPI didirikan oleh Mbak Tutut, anak sulung Soeharto Pada tahap awal pendirian TPI berbagi saluran dengan televisi milik pemerintah Yaitu TVRI Secara berangsur TPI merubah misi awalnya dengan menyiarkan acara lain Seperti kuis dan sinetron sebagai selingan Nah, setelah konflik kepemilikan antara Mbak Tutut dengan Hari Tanu TPI kemudian berganti nama menjadi MNCTV Pada tanggal 20 Oktober 2010 Untuk mengubah citra TPI di mata masyarakat Yang tidak hanya menyiarkan segala siaran berbau pendidikan saja Tapi, hiburan juga ada Oh gitu, baru tau aku Anteve awalnya adalah singkatan dari Andalas Televisi Awalnya, Anteve disiarkan pada tanggal 1 Januari 1993 Di kota Bandar Lampung dan sekitarnya Dua bulan kemudian secara resmi disiarkan ke seluruh Indonesia dari Jakarta Nah, pernah juga nih Anteve jadi stasiun TV paling sering ditongkrongi kaulah muda yang gaul dan funky Karena menyiarkan channel MTV Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 2002 Apakah kamu salah satu anak muda yang gaul kala itu? Indosier diluncurkan pada tanggal 11 Januari 1995 Nah, kalau Indosier diibaratkan seorang anak Sekarang berarti udah kuliah kali ya? Nah, salah satu program kebudayaan yang selalu ditayangkan di awal-awal pendirian Indosier Adalah acara pertunjukan wayang Pada malam minggu Lalu menayangkan drama-drama Hong Kong Kemudian mempopularkan sinetron Indonesia yang bertemakan cinta dan keluarga Terus ada juga nih kartun yang pernah populer seperti Dragon Ball, Digimon, Pokemon, dan lain-lain Nah, kamu dulu doya nonton apa sih di Indosier? Metro TV adalah stasiun TV pertama di Indonesia yang bersiaran selama 24 jam Sejak diluncurkan pada tanggal 25 November 2000 Konsep Metro TV agak berbeda dengan stasiun TV lain Karena hanya memusatkan acaranya pada siaran warta berita saja Dan jangan harap ada sinetron di sini Stasiun ini juga yang pertama menyiarkan berita dalam bahasa Mandarin Serta siaran internasional berbahasa Inggris dalam Indonesian Now Yang dapat disaksikan dari seluruh dunia Wow! Nah setelah tahun 2000 Banyak nih stasiun TV lainnya yang mulai bermunculan Seperti Trans TV, TV Global La TV yang kemudian menjadi TV One Terus ada Kompas TV Net TV dan Air TV Nah dari semuanya, kamu paling setia sama yang mana nih Pop Gengs?